Intro Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Fenomena langit hujan meteor perset dapat disaksikan di beberapa wilayah Indonesia. Hujan meteor perset akan terjadi pada 13 hingga 14 Agustus 2022. Hujan meteor ini akan turun dengan intensitas 100 meter per jam yang berasal dari sisa debu komet 109P atau switch total. 8. Mengingatkan jika langit-langit terhalang cahaya bulan, hujan meteor perset tetap dapat disaksikan dengan kasat mata. Untuk melihat fenomena ini, pastikan langit cerah, bebas polusi cahaya, dan medan pandang bebas halangan. 8. Hujan meteor perset terjadi ketika bumi melewati puing-puing sepinan es dan batu yang ditinggalkan oleh komet Switudeli yang terakhir melitas dekat bumi pada tahun 1993. 9. Meski meteor perset sangat cerah, cahaya bulan dapat membuat penampilannya menjadi sedikit rumit. Puncak hujan meteor perset tahun ini akan dipengaruhi oleh bulan purnama yang menyinari langit. Sebuah meteoroid perset yang khas saat berada di luar angkasa bergerak dengan kecepatan 133.200 MPH. Kemudian, mereka menarbak atmosfer bumi dan kemudian disebut meteor. Sebagian masa perset berukuran kecil seukuran butiran pasir. Hampir tidak ada pecahan yang menyentuh tanah, tetapi jika ada, maka itu disebut meteoroid. Suhu puncak untuk perset lebih dari 3000 derajat Fahrenheit atau 1650 derajat Celsius. Karena setiap fragment bergerak melalui atmosfer dan keduanya memampatkan dan memelaskan udara di depannya. Sebagian besar fragment terlihat ketika mereka berada sekitar 60 mil atau 97 km dari tanah. Comet Sweet Tuttle adalah objek terbesar yang diketahui berulang kali melewati bumi. Inti lebarnya sekitar 16 mil atau 26 km. Terakhir kali melewati dekat bumi selama orbitnya mengelilingi matahari pada tahun 1992. Ketika kita duduk untuk menonton hujan meteor, kita sebenarnya melihat potongan-potongan puing komet memanas saat memasuki atmosfer dan terbakar dalam semburan cahaya terang. Puing-puing melesat di jalur yang jelas melintasi langit saat mereka menempuh jarak 37 mil. Untuk melihat perusahaan terbaik, pergilah ke lokasi yang paling gelap dan bersandar dan bersantai. Kita tidak memerlukan teleskop atau terumpung apapun. Lihatlah langit dan biarkan sekitar 30 menit agar matamu menyesuaikan diri dari kegelapan. Nah, begitulah penyelesaian singkat terkait hujan meteor perset yang akan terjadi pada tanggal 13-14 Agustus 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan menshare video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!